Halo, terima kasih buat lo yang udah nge-klik video ini di channel gue dari Kurniawan 1899 Champions League di pekan ketiga atau Giornata ketiga Champions League 2024-2025 Selesai nih pertandingan ketiga Di pertandingan ketiga dari 36 tim yang sudah bermain Untuk begitu gue bikin videonya Itu udah selesai semua Dimana Kalau diliat dari penampilannya AC Milan Ya Alhamdulillahnya sih bagus Nah yang untuk kemarin Mulai dari kemarin ya Mulai dari AC Milan main itu Milan menang 3-1 Terus ada AS Monaco Lawannya Red Star Belgrads Terus itu skornya 51 Terus dilanjutin sama Arsenal dan lain-lain Nah dari perwakilan Liga Itali Yang kemarin Juve kalah 0-1 Lawan Stuttgart Terus Atalanta seri 0-0 lawan Celtic Terus gue bikin video ini Dimana gue ngeliat Inter yang menang lawan Young Boys Young Boys itu juru kuncinya Juru kunci sih paling juru kunci menang 0-1 di kandangnya Young Boys Nah untuk standingnya kelas main sementara Sebelumnya AC Milan itu ada di peringkat Yang kemarin ya begitu mereka menang ada di posisi ke 21 atau 22 gitu Nah sekarang AC Milan keluar dari zona playoff istilahnya Ada di paling urutan pertama 1-5 Eh 1-8 itu lolos secara otomatis Itu ada Aston Villa yang 3 kali menangan terus gak pernah kebobolan Kokil juga nih Terus yang kedua Liverpool, Manchester City, AS Monaco, Brace, Leverkusen, Inter, Sporting Lisbon Itu 8 tim yang secara otomatis Nah sisanya dari 9 sampai kelas main ke 24 Itu harus melakukan playoff Diadu lagi gitu Kan itu dari 9 ke 24 Berarti kurang lebih ada 16 tim 16 tim Nah sisanya dari peringkat 25 sampai 36 Itu gugur Masih ada sisa 5 pertandingan lagi di semua Untuk semua tim Bologna kalah Aduh Ini perwakilan Inter Bukannya gimana-gimana nih Ini duo Milano Itu Seenggaknya Jadi gak enak hati Juvai kalah Bologna apalagi kalah Bologna kalah Aston Villa Gue pikir mah pasti bakalan seri gitu ya Aston Villa sama Bologna Tapi enggak ternyata Ya udahlah Juvai kalah Atalantanya imbang Walaupun sekarang posisinya Atalanta ada di 17 Itu Masih aman lah ya Lawan Celtic Beda lagi sama AC Milan Yang ada di luar zona playoff lah Gue bilangnya playoff dulu kali ya Biar gak salah paham gitu Soalnya ada di peringkat ke 9 sampai ke 24 itu Playoff untuk memperebutkan tiket selanjutnya gitu Sedangkan peringkat ke 1 sampai ke peringkat ke 8 itu Dia bebas milih Mau lawan siapa gitu Enggak Enggak Nah nanti pertandingan selanjutnya Di Champions League Ketika AC Milan itu Berarti Tanggal 6 November 2024 Real Madrid Versus AC Milan Dimane Real Madrid Yang gue tonton kemarin Ketika gue bikin video Sebelumnya Sebelum ini Aduh Kokil Dortmund udah menang 2-0 Tiba-tiba Lenyap Skornya 5-2 Ya ampun Keren Keren banget Sumpah nih Real Madrid Anjir Terus udah gitu Pertandingan Gue juga nonton Pertandingannya Barcelona Versus Bayer Munchen Ya itu lagi Itu lagi tuh Kokil Seru 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 Ya gue sih gak nonton Inter Karena gue Gue punya aplikasinya Cuman ada di 1 HP doang Gak bisa tuh gue nonton 1 Nonton 2 Nonton 3 Gitu Secara berbarengan Pusing Mendingan 1 aja Apa yang mau ditonton Gitu Nah Itu sekilas soal Pertandingan Champions League Di Giornata ketiga Atau pekan ketiga Nanti Begitu Pekan keempat Giornata keempat Milan ketemu sama Real Madrid Di 6 November 2024 Kita Uwe Milan Uwe Ke Real Madrid Nah Kemarin Ketika AC Milan menang Lawan Kelaburu Itu Ada Dua Dua orang Apa ya bilangnya Paulo Dicanio Ya lu pasti udah tau lah Paulo Dicanio Sama Fabio Capello Ini dua-duanya Jadi pandit footballnya Untuk Sky gitu Untuk mengulas Pertandingannya AC Milan Lawan Kelaburu Bukan hanya skornya aja Yang untuk dibahas Tapi Secara keseluruhan Ya Layaknya Seorang pandit profesional Mereka lebih Tau Lebih paham Untuk Mengulas Taktiknya Beda sama gue nih Gue hanya konten kreatur Yang gue suka Milan Dan gue hanya Mengandalkan Opini Tololnya Gue gitu Nah Ketika Paulo Dicanio Dan Fabio Coppolo Sama-sama meliput Pertandingannya AC Milan Lawan Kelaburu Gitu ya Untuk Sky gitu Dan Mereka Berdebat gitu Tentang penampilan Rafael Leo Waktu lawan Berdebat kecil aja Nah Begitu si Capello Bilang tuh Kalimatnya Capello Yang gue tangkep Di Sebuah Artikel gitu ya Kita seharusnya Tidak menganggap Rafael Leo Itu sebagai pemimpin Tetapi Sebagai pemain Yang tidak biasa Anda harus Menerimanya Dia juga harus Memahami Semua hal ini Dia bukan lagi Pemain penting Dan dia harus Mengubah Sikapnya Gue Kalau kayak gini Untuk Untuk seorang Capello Poinnya adalah Rafael Leo Sudah Tidak Lagi penting Iya Itu menurut Menurut dia Terus Kalau dia udah tau Dia itu udah gak penting Rafael Leo itu Harus Merubah Sikapnya Apalagi ketika Begitu Kemarin Dia digantikan Sama Noah Okafor ya Terus gak lama Dia cabut Dia juga sempet Ngeliat Apa sih Terjadinya Gol itu Di depan matanya Dia kan Karena dia Lewatnya dari Pinggir lapangan Itu dari Sebuah opini Dari Fabio Capello Beda lagi sama Paulo Di Canio Yang dimana tuh Kalau Di Canio itu Justru malah bilang Kalau gak salah ya Koreksi Kalau gak salah Dia menjelaskan Si Rafael Leo ini Kalau dia Ada di posisi Waktu Mungkin Di jamannya dia Dia itu gak bakalan Kepake Sekenceng Apapun Sehebat Apapun Kalau sikap lo Kayak gitu Lo gak bakalan Kepake Ya Jangan kan Kayak gitu Sekarang Mungkin Di tahun Sekarang 2024 Ya pasti Kayak gitulah Cuman bedanya Adalah Mungkin Ini opini Gue doang Paulo Fonseca Itu menghargai Sebuah nama Besar Rafael Leo Di AC9 Dia itu Bukan Teori Teori Hongri Dia itu Bukan Seperti Kayak Cristiano Ronaldo Bukan Apalagi Mbappe Bukan Jauh banget Kelasnya Apalagi Vinicius Junior Ya kan Wah Itu udah jauh banget tuh Beda kelasnya Gimana nanti Ketemu sama Real Madrid Nanti nih Rafael Leo Ketemu Real Madrid Saling unjuk gigi tuh Vinicius Ngasih unjuk gigi Back kanannya Kita nih Emerson Royal Yang kocak itu Sama Begitu juga Si Rafael Leo Di sebelah kiri Berarti Ketemunya Carvajal Carvajal ya Berarti ya Ketemunya Kalau kanan Yang terakhir itu Lawan Dortmund Siapa sih B kanannya B kanannya Fast Quest Lucas Fast Quest Apa ini yang dipikirin Sama Carlo Ancelotti Lucas Fast Quest Ada di sebelah kanan Posisinya Ini karena Gak ada lagi kali ya Ya makanya Beruntungnya AC Milan menang nih 3-1 Dengan Dua golnya Di antaranya itu Dua gol dari Tijani Renders Yang bilang Tijani Renders Menjadi Pemain Belanda Ketiga Yang mencetak Lebih dari Satu gol Untuk AC Milan Dalam pertandingan Liga Champions Setelah Marco van Basten Dan juga Clarence Dove Waktu itu Marco van Basten Lawannya Göteborg Waktu tahun 1992 Kalau Clarence Dove Itu tahun 2007 Lawannya Saktar Donets Ya Bagus lah Kalau kayak gitu Untuk pemain Belanda Apalagi Mas-mas Mukanya Mas-mas banget sih Tijani Renders Pantesan ya Dibilang kayak Mas-mas Kalau Bang Jaisis Kan bang ya Kalau Renders Di Indonesia Kebanyakan Kalau ada di notif Gue tuh Bukan di notif Kan kita bisa Ngeliat komentar ya Mas-mas Indonesia Mas-mas Jawa Padahal mah Dari Maluku Selain itu Juga kerisahan Pulisik adalah Pemain seri A Dengan jumlah Keterlibatan gol Terbanyak Tahun ini Di kalender Di tahun ini Maksudnya Di semua kompetisi Dengan 24 Dibagi menjadi 15 gol Dan 9 asis Mungkin Kalau Christian Pulisik Itu Ya Gue gak tau ya Kalau misalkan Christian Pulisik Bisa Kenapa ya Waktu itu Dicabut gitu Dari Chelsea ke Milan Itu doang sih Atau emang Udah kebanyakan Atau emang Chelsea udah gak Make lagi Christian Pulisik Begitu dia Christian Pulisik Pindah ke AC Milan Namanya besar lagi Bagus lagi Ya Alhamdulillah Christian Pulisik Ada di AC Milan Nah Untuk Debutnya Francesco Camarda Pada Usia 16 tahun 226 hari Menjadi Pemain termudanya AC Milan Yang tampil Di Champions League Sekaligus Pemain Itali Termuda Di seluruh Kompetisi Memencahkan rekor Yang dipegang Sama Moiskin Waktu itu Moiskin main Di Juventus Kalau Moiskin 16 tahun 268 hari Tunggu Ini lagi Ajan Gue stop dulu Sebentar ya Lagi ajan Soalnya Subuh nih Subuh Ajannya udah selesai Gue sambung lagi nih Tapi kali ini Gue mau ngebahas Terakhir nih Untuk ngebahas terakhir Soal Ultras Ultras Nah Ultras nih ya Dimana Laga pertandingan Sebelum Klabru Itu adalah Milan Ketemu Indonesia Nah Itu Kurvasut Yang lo lihat Bener-bener Nggak ada Banner Karena dia Mencoba Untuk Melakukan Protes Jadi Pertandingan Antara AC Milan Dan Klabru Di San Siro Sebagian besar Itu dimainkan Di depan Suasana Yang mencekam Karena Kurvasut Kembali Memilih Untuk Melakukan Protes Nah Nah Protesnya Kurvasut ini Ada Bukan Tanpa Alasan gitu Pasti ada alasannya Kenapa Kenapa Nggak ada Bener Yang biasanya Itu Kurvasut Milano Itu Selalu Mewah Meriah Mewah Meriah gitu Heboh Dengan Chen-Chennya Semua Nah Mereka Itu Nggak Terlalu Melakukan Chen Karena Melakukan Protes Selama 80 Menit Di Dua Pertandingan Justru Fans Dari Klabru Ketika Lawan Klabru Sekitar 3500 Supporter Klabru Mereka Yang Berisik Di San Ciro Terdengar Yang Lu Dengar Chancenya Ketika A9 Versus Klabru Fans Klabru Sekitar 3500 Kurang Lebih Koreksi Kalau Gue Salah 3500 Mereka Bergemuruh Nah Setelah 10 menit Kemudian 10 menit Sebelum Habis Barulah Kurvasut Dan Semuanya Itu Mulai Memainkan Chancen Cuman Chancen Aja Melakukan Chancen Tanpa Harus Memakai Atribut Kayak Banner Bannernya Terus Bawa Bendera Red flag Gitu Nah Ini Juga Karena Alasannya Adalah Harga Tinggi Yang Diberikan Sama Manajemen Atau Pihak Milannya Itu Sendiri Terkait Dengan Harga Tiket Yang Mahal Ketika Nanti AC Milan Ketemu Napoli Dan Juga Juventus Nah Di Instagram AC Milan Gue Sering Banget Ngeliat Story Nya Mereka Itu Nge Posting Nge Bikin Story Soal Tiket Napoli Mungkin Itu Juga Bagian Dari Sedikitnya Berkurang Kalian Bukan Sedikit Malah Justru Berkurang Dari Target Mereka Gitu Yang Seharusnya Itu Minim 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 Banget Ganggu Aja Nih Kucing 60.000 Penonton Gitu Itu Yang Pernah Gue Baca Nah Sementara Itu AIMC Tulisannya AIMC Juga Melakukan Protes Selama Pertandingan Yang Mereka Sebut Perilaku Mematikan Dari Klub Yang Menurut Mereka Itu Telah Mengurangi Alokasi Tiket Untuk Pertandingan Dan Tidak Lagi Menawarkan Potongan Harga Tidak 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 Potongan Harga Untuk Seluruh Fans AC 9 Tidak Itu Berbasis AIMC Atau Individu Ya Ini Balik lagi Untuk Soal Manajemen Dan Juga Ultras Yang Ada Di Sana Karena Gue Hanya Ngikutin Perkembangannya Tapi Kalau Kayak Gitu Kalau Soal Potongan Potongan Harga Untuk Mendapatkan Tiket Itu Sebenarnya Layak Atau Enggak Karena Bukan Ultras Ini Bukan Hanya Soal Tiket Yang Di Yang Dipermasalahkan Justru Berbarengan Juga Kasusnya Kepalanya Kepala Ultras Kurva Sud Milano Dan Kurva Nord Inter Itu Lagi Sedang Diselidiki Di Beberapa Hari Terakhir Mungkin Perkembang Perkembangannya Itu Bakalan Ada Di Beberapa Hari Kedepan Soalnya Gue Selalu Mengikuti Perkembangannya Ultras Kurva Sud Milano Nah Gue Dapet Informasinya Juga Cuma Dari Instagram Doang Hanya Dari Instagram Dimana Mereka Melakukan Protes Apapun Itu Bentuknya Nanti Gue Sampein Begitu Gue Bikin Setiap Kali Ada Kesempatan Untuk Ngebahas Ultras Nah Udah Nih Selesai Gue Bikin Konten Kali Ini Terima Kasih Juga Nih Buat Kalian Yang Udah Komen Begitu Banyak Walaupun 18 Banyak Dan Tolonglah Kalau Kalian Berdebat Hanya Sekedar Berdebat Kalau Bercanda Silahkan Boleh Gue Juga Orang Bercanda Gitu Gitu Yaudah Sekian Terima kasih Buat Lu Yang Udah Simak Video Ini Di Channel Gua Deddy Kurniawan 1899 Anjing Lagi Suaranya Terima Kasih Assalamualaikum Gue Pamit Jaga Kesehatan Lu Forza Milan